Intro Oh iya, hari Sabtu ini memang saya rencananya ingin ke... Apa ya namanya, bukan program ya, apa namanya kalau mau laporin ke polisian itu? SPKT SPKT untuk melaporkan polisi program program, program program di visi program hari Sabtu besok Dimana tuh Kandiki? Dimana tuh? Sekitaran jam 12 jam 1 lah ya Habis juhur lah ya? Iya, karena kalau misalkan mau di sanding-sandingin sama kasus aku Karena aku ada beberapa kasus juga yang undang-undangin saya kebetulan ya Contohnya aja yang inder tarigan sebagai terdakwa Dia itu memposting foto anakku Laura dengan jelas Tapi kok prosesnya lama ya, sampai 2 tahun Itu pun tidak ada penahanan Dan dia pun sekarang sedang disidangkan Kebetulan sudah diponis 6 bulan penjara Subsidiar 100 juta 1 bulan kurungan Kalau gak mampu bayar Dan dia juga lagi banding Tapi kok ini cepat banget ya 3 minggu di Polda Banten Kok bisa Bisa seheboh ini Jadi gak tahu deh, bingung juga Kalau gak salah undang-undang ITS Seharusnya gak begini ya Prosesnya, kalau sesuai prosedur Prosesnya gak mungkin cepat ini Apa mungkin Setahu ya, setahu Niki Kalau misalkan kita berkasus Misalkan Niki mau ngelaporin siapa gitu KTPnya Jakarta Selatan nih Tiba-tiba mau ngelaporin ke Polda Metro Pasti bapak-bapak dari SPKT Polda Metro bilang Kenapa gak ngelapor ke Polda Jakarta Selatan Gitu kan, biasanya gitu Gitu kan Cuman kemarin memang Saya pertanyakan Pak, kenapa kok bisa diterima di Banten Kata bapak penyidiknya Yang kebetulan saya pegang juga fotonya Dia bilang, iya Karena dia sedang melihat pabrik Di daerah Banten Lalu dia ngecek Instagram saya Dan dia langsung melaporkan ke Pores Bukan Pores Serang Banten Tapi KTPnya di Jakarta Gitu Terus saya bingung Karena saya orang yang gak mau terlalu banyak nanya Jadi saya iayain aja Tapi Menurut yang udah-udah Kalau kita berkasus Ya sesuai sama KTP sih Itu walaupun kejadiannya Mau di Serang ke Mau di Papua ke Mau di Makassar ke Tetap acuannya adalah KTP Gitu kan Domisili kan Gitu Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa subscribe Dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya kamu gak ketinggalan video terbaru dari GRID